Banyak perempuan memakai jilbab, itu karena ada peraturan wajib jilbab. Makin cepat jilbabisasi, itu berarti daerahnya emang makin keras. Dan kita harus tahu, nggak mungkin kita menekan perempuan itu terus-menerus buat diatur busananya. Perempuannya pasti akan melawan. Kami itu dapat pesan yang cukup banyak dari dua negara, Iran dan Afganistan. Mereka bilang, perempuan-perempuan Indonesia harus bergerak, jangan sampai mengiru kami. Halo Pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Ya, Seruput Kopi kali ini, saya kedatangan senior saya. Jadi ini senior saya ketika kami bersama-sama di hutan kayu ya. Mas Andre ini, kalau saya selalu mengingatnya sebagai orang yang cukup berjasa juga dalam karir jurnalis atau saya sih nggak sebagai jurnalis, tapi sebagai aktivis sampai sekarang ini. Terima kasih Mas Andre sudah hadir di sini ya. Sebelum kita ngobrol, saya sedikit memperkenalkan ke Pemirsa Cokro TV, sosok Mas Andreas Harsono, nama lengkapnya. Beliau ini jurnalis senior dan khusus wartawan senior lah ya, wartawan yang lebih memfokuskan pada investigasi. karya-karya Mas Andre itu sudah banyak ya. Bahkan yang serius itu misalnya tentang air, apa? Privatisasi air. Terus liputan tentang kelompok-kelompok minoritas juga ya Mas Andre ya. Dan Mas Andre pernah, sampai sekarang masih ada ya Mas Andre yang majalah Panto itu ya. Yayasan Panto. Yayasan Panto. Tapi majalahnya sudah website aja. Jadi Mas Andre itu mendirikan juga namanya Yayasan Panto, di mana di forum itu atau di komunitas itu, itu mengumpulkan atau berkumpul para wartawan-wartawan, baik yang pemula ataupun yang sudah ekspert juga seperti Mas Andre ini, untuk menulis tentang isu-isu yang tulisannya itu atau reportasinya itu lebih serius dan panjang. Karena kalau sekarang ini harus diakui memang udah cukup jarang ya, udah cukup langka ya Mas Andre. Nah, kali ini di CokroTV Mas Andre bukan untuk bercerita tentang yang privatisasi air atau dan lain-lain. Tetapi saya undang beliau ini sebagai peneliti senior Human Rights Watch. Karena di seruput kopi sebelumnya saya kan mengundang Mbah Heni Soekolo, dan di situ sempat saya ungkapkan terkait temuan hasil dari penelitian ya Human Rights Watch terkait adanya kayak semacam penggunaan pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri dan instansi pemerintah yang sifatnya itu sudah melanggar kebebasan hak asasi manusia lah istilahnya ya. Nah, kita akan membicarakan masalah ini karena kita langsung nih ketemu dengan ketua timnya. Nah, tapi sebelum itu Mas Andre saya ingin juga tanya ya, selama ini kan Mas Andre yang tadi saya sebutkan tema-temanya kan misalnya lebih kepada privatisasi air atau tema-tema yang istilahnya itu lebih ke ekonomi, sosial, ekonomi yang lebih isunya bukan dalam tanda kutip agama lah ya. Apalagi ini lebih spesifik lagi tentang jilbab. Nah, mungkin Mas Andre bisa jelaskan kenapa kok Mas Andre tiba-tiba atau kenapa mengambil penelitian ini ke isu jilbab. Pertama banyak teman cerita gitu ya sambil makan malam mengeluh susahnya cari sekolah buat putri-putri mereka. Belakangan ada satu kawan dekat namanya Nur Laili Yatur Masurroh. Dia dari Nadatul Ulama. Dia bilang bahwa saya harus melakukan investigasi terhadap kasus perundungan, intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan atas nama wajib cukup. Laili ini mengalami? Laili ini mengalami. Laili ini lulusan pesantren, kuliah di Universitas Gajah Mata, pakai jilbab macam-macam ya. Ada yang pernah pakai gamis, jilbab panjang. Ya macam-macam lah. Jilbab itu kan bukan satu. Nah, sedemikian serius. Sehingga dia menulis buat saya, mengajak saya bertemu, bilang ini masalahnya. Dia bilang perlu orang yang bisa membuat tim besar, bisa melakukan analisis, punya budget tentu, karena harus meliput banyak provinsi di Indonesia. Singkat kata saya tertarik. Saya lapor ke kantor, saya bikin proposal, saya bikin budgeting, saya bentuk tim dan bekerja. Ya, hasilnya I wanted to run away. Aku ingin lari jauh. Terlebih tahun 2011. Jadi, ini ya hasilnya itu. Tapi yang saya pegang ini, ini juga bisa diakses di website-nya Human Rights ya ada ya. Jadi, bisa baca di website Human Rights itu. Jadi, yang membujuk saya untuk melakukan ini, didukung oleh abangnya, masnya, teman baik saya, Ahmad Swahidi, dari Najatul Ulama, adalah Layli. Dia bilang ini masalah serius, korbannya banyak. Nah, Layli lantas bergabung dengan tim yang saya bentuk. Ada 8 orang semuanya. 7 itu perempuan. Saya satu-satunya yang laki-laki. Nah, ketika melakukan penelitian, jadi mengambil berapa tempat untuk penelitian ini? Antara 2014 sampai 2021, itu 15 provinsi. Di 15 provinsi, ya. Dari 34 provinsi Indonesia. Dari tahun berapa? 2014 sampai 2021. 2021. Jadi, cukup panjang juga ininya ya. Kalau dari segi durasi waktunya gitu, untuk mematau perkembangan yang terjadi terkait isu jilbab ini ya. Dan kemudian, apa Mas Andrea? Temuan yang mungkin Pemirsa CokroTV perlu dijelaskan juga, nggak semua bisa mengakses, maksudnya agak males juga misalnya ada yang males. Tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat lah, kira-kira temuan yang paling mendasar dari hasil Human Rights Watch itu apa? Temuannya yang paling penting adalah, ternyata banyak perempuan memakai jilbab, itu karena ada peraturan wajib jilbab. Ada peraturan tingkat kabupaten, Indramayu, Tasik Malaya, Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh, sampai Provinsi Sulawesi Selatan, Gurun Talu, dan lain-lain. Mereka memakai jilbab karena ada sanksi. Ada peraturan dari wajib kota, atau bubati, atau gubernur, itu dibilang pada bawahannya. Dan bawahannya harus menerapkan ini. Sampai guru-guru, sampai murid-murid. Kalau tidak mentaati tata busana yang ditentukan, itu ada sanksinya bertahap. Mula-mula diberi tanda petik nasehat, tanda petik hijab tutorial, sebetulnya teguran, dalam kata-kata resminya adalah teguran, satu, dua, tiga, itu naik-naik terus. Sampai tentu ditekan untuk keluar dari sekolah, atau ditekan keluar dari pekerjaan. Ini termasuk guru sekolah negeri, kepala sekolah negeri, dosen unsas negeri, dokter, departemen-departemen kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Jadi hampir semua instansi yang diteliti oleh Mas Andri dan teman-teman. Jadi ini karena ada peraturannya. Peraturan ini, urut kacang yang atas, nekan bawahnya, bawahnya, nekan bawahnya, bawahnya. Akhirnya yang paling jadi korban paling banyak ya, anak-anak sekolah itu, anak-anak perempuan. Nah kalau yang namanya berarti itu peraturan daerah ya, perda ya? Ada tiga macam. Peraturan daerah, peraturan provinsi, peraturan nasional. Nah yang peraturan nasional hanya dua. Satu pramuka, yang kedua seragam sebuah negeri. Nah tetapi selain peraturan ini, tiga tingkat ini, ada yang dibikin oleh eksekutif. Kebanyakan yang dibikin eksekutif. Hanya sedikit yang dibikin oleh DPRD. Legislasi. Kalau yang dibikin, kalau perda kan berarti terkait eksekutif dan juga legislatif ya. Betul. Di daerah gitu. Nah kalau yang misalnya kayak eksekutif itu seperti apa ya? Keputusan gubernur, surat edaran, surat anjuran, bahkan ada yang surat himbawan. Semua efektif itu. Yang ditekan oleh dipati, wali kota, gubernur. Tetapi di bawah itu, yang tidak kami data, ada peraturan seragam sekolah tentu, yang dibikin oleh kepala-kepala sekolah. Saya duga ini puluhan ribu. Kemudian kepala-kepala kantor, departemen, dari departemen A sampai B, PMN dari A sampai Z itu ada semua. Saya duga ini puluhan ribu. Bila tidak ratusan ribu. Apa namanya aturan dari sekolah-sekolah itu? Ya, karena sekolah negeri aja ada sekitar 150 ribu sekolah negeri. 150 ribu yang diteliti oleh jumlah ini ya? Oh enggak, kami teliti hanya 15 kopinsi. Nah sekarang ini kan rame nih, khususnya terkait dengan pemaksaan jilbab sebagai seragam gitu ya. Nah, itu apakah sebelum misalnya Mas Andri dan kawan-kawan itu meneliti langsung, itu juga dikarenakan ada di lapangan itu keluhan-keluhan seperti itu Mas Andri? Oh iya, kami gampang sekali sebenarnya tinggal menghubungi organisasi-organisasi perempuan di Padang, di Solo, di Medan, di Pekanbaru, di Jambi, di Banyuwangi, di Jogja, di Semarang. Nah, itu mereka langsung bilang, ini sekolah ini, sekolah itu, kantor ini, kantor itu. Dan dari situ pakai teknik bola salju, satu korban memperkenalkan pada korban yang lain. Muncul semua itu. Nah, dari temuan itu Mas Andri, daerah mana yang istilahnya itu yang benar-benar membuat atau melahirkan aturan itu sangat dalam tanda kutip represif ya buat perempuan gitu. Agak susah ya membandingkan satu sama lain. Tetapi yang paling represif adalah peraturan yang sudah melarang perempuan tanpa jilbab di tempat umum. Aceh punya itu. Lantas beberapa daerah di Sumatera, Barat juga ada. Jadi... Sebentar. Jadi ini bukan sekolah ya. Bahkan keluar rumah pun itu ada aturannya sendiri. Iya. Kalau di Aceh saya tahu lah ya, karena itu sebagai daerah istimewa, kan sudah disetujui juga gitu. Tetapi untuk wilayah lain... Ada, Banyuwangi ada, Probolinggo ada, di tempat umum juga Dirazia. Artinya juga dilarangkan. Yang sempat rame kan kayak misalnya di Tangerang gitu ya. Tapi ya bahkan ya kayak tadi dibilang di mana? Di... Di Guruntalo ada. Di Bungkulu ada. Jadi macem-macem. Tapi ya derajatnya beda-beda ya. Tentu yang paling ketahuan ada di Aceh, di Sumatera Barat, beberapa tempat di Jawa Barat, Banten. Nah, cara ngitungnya gini. Indonesia ini kan praktis sekarang masih 34 provinsi ya. Belum 37 dengan 3 di Papua gitu. Nah, dari 24 provinsi itu ada satu yang mayoritas Hindu, Bali. Bali. Empat mayoritas Kristen. Nah, ada lima itu yang hampir 50-50. Maluku, Ambon ya. Terus empat di Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Jumlah. Jumlahnya beda-beda, tapi kurang lebih hampir sama lah. Kristen sama Islam. Nah, dari 10 provinsi ini, Bali sampai ke Pontianak, itu tidak begitu kuat enforcement-nya. Yang kuat itu di 24 provinsi lain. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, Penggulu, sampai Sulawesi Selatan, sampai Gorontalo. Walaupun Gorontalo, karena berdekatan dengan Sulawesi Utara, tidak sekeras misal Nusa Tenggara Barat misalnya. Itu keras gitu. Jadi derajatnya beda-beda. Tidak bisa kita bilang sama. Terus kalau lihat cerita-cerita korban itu, makin cepat, tanda petik, jilbabisasi, itu berarti daerahnya emang makin keras. Nah, dari temuan itu, daerah mana yang paling keras ininya? Sumatera Barat, Aceh, itu paling keras. Itu artinya yang memang istilahnya itu memang sudah dikenal sebagai ini Islamnya kuat gitu ya. Tapi enggak juga ya. Saya tidak suka masalah istilah Islam yang keras ya. Ini sebenarnya peraturan daerah saja ya. Karena kita bisa bergebat bagaimana dengan Saudi Arabia yang tidak ada peraturan wajib jilbab sekarang. Atau bagaimana dengan Turki. Turki padahal sejak zaman Kemal Atartuk dilarang pakai jilbab bahkan itu. Baru setelah Erdogan ini boleh pegawai negeri pakai jilbab. Jadi saya cenderung tidak mengaitkannya dengan agama, tapi mengaitkannya pada negara, pemerintah. Jadi alasan menurut Mas Andre, adanya aturan atau peraturan yang dalam tanda kutip diskriminatif dan represif gitu, khususnya buat perempuan, itu dikarenakan aturan itu ya. Aturan. Perempuan itu kan, saya tanya sama Nong ya, boleh enggak sekolah? Boleh ya. Di Taliban enggak boleh, di Afghanistan. Perempuan boleh enggak bekerja? Menurut Nong. Boleh. Di Afghanistan enggak boleh. Dengan atas nama agama juga. Nah pertanyaan saya adalah, boleh enggak perempuan menentukan pakaiannya? Nah, harusnya boleh dong. Dia mau pakai pakaian jilbab kecil, jilbab besar, mau pakai gamis, mau pakai, tambah pakai jilbab, mau pakai dengan panjang, dengan pendek. Itu kan keputusan perempuan sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat aturan-aturan di sini, kita lihat dari tahun 2001 sampai 2021, yang tanda tangan, itu semua laki-laki. Hanya satu perempuan yang tanda tangan. Tapi semuanya laki-laki. Jadi yang menentukan aturan jilbab ini, ya laki-laki semua. Ya mohon maaf. Sebagai laki-laki saya ikut. Mohon maaf. Nah kalau Mas Andres, sampai melihat pada misalnya, kayak katakanlah parpol, mana yang kira-kira mendukung, dan menentukan aturan-aturan itu enggak. Jadi kan kita bisa melihat tuh. Ya. Nah itu sempat di ini juga enggak dipelajari gitu? Ya tentu ada partai-partai yang berbendira Islam pasti membawa polosi ini. Tapi lagi-lagi beda. Tiap-tiap partai yang berbendira Islam, itu tidak semua sama. Naik turun. Sementara partai-partai nasional juga tidak sama. Satu sama lain tidak sama. Dinamikanya beda-beda. Kayak misalnya Gamawan Fauci. Dia Bupati Solo dan Gubernur Sumatera Barat yang pertama mengeluarkan peraturan wajib jilbab. Sebagai Bupati ya, gubernurnya bukan dia. Dia dari partai demokrat. Tapi kemudian sebagai Menteri Luar Negeri, eh Menteri Dalam Negeri, dia juga yang membenarkan perda-perda yang disebut syariah. Jadi, bukan partai, ya lebih pada individunya. Jadi, mungkin juga lebih kepada pemahaman keislamannya juga sih. Jadinya begitu. Kalau Presiden Susila Bambang Yidoyono, kalau kita baca macam-macam riset, sudah terbit dari ANU, Human Rights Watch, macam-macam. John McBeth, SBI adalah Presiden yang dianggap paling sektarian dalam sejarah kepresiden Indonesia. Jadi, partai demokrat. Dan bukan partainya, tapi lebih pada individunya. Pada, saya duga ya, macam-macam faktor. antara lain ketidakmengertian mereka tentang diskriminasi. Nah, itu menarik ya. Ketidakmengertian terhadap diskriminasi yang kalau misalnya kita melihat kepada katakanlah konstitusi kita, itu kan sebenarnya melanggar konstitusi kita juga, kan? Oh, iya. Dalam Undang-Undang Dasar 45, warga negara itu punya hak yang setara. Tidak peduli suku, agama, kepercayaan, warna kulit, apalagi, disabilitas, jenis kelamin, orientasi seksual, pensusnya, berat badan, enggak ada itu. Tapi kan, banyak sekali politisi kita, pemimpin kita, termasuk Susilo Bambang, tidak mengerti itu. Nah, di era sepanjang penelitian Mas Andrei dan kawan-kawan itu kan memang di eranya SBY ya. Kira-kira selain soal tadi dibilang ketidakpahaman, dan apa namanya, soal masalah pribadi lah ya. Itu kan soal masalah pribadi. Ada hal yang lain enggak sih, yang kan enggak, pastinya enggak hanya soal itu kan Mas Andrei. Diskriminasi. Yang membuat, kenapa misalnya, kok ini aturan-aturan. Ini kan jadi banyak. Kalau tadi dibilang sekitar 24 provinsi dengan tingkatan macam-macam, kan bisa dibilang, enggak mungkin lah, karena faktor itu aja gitu loh. Ya, ada faktor masyarakatnya kolor. Masyarakatnya susah diajak maju ya. Tapi saya lebih cenderung menyalahkan pemimpinnya, ketimbang menyalahkan masyarakatnya. Kenapa? Ya namanya pemimpin. Mereka harus membawa masyarakat ini ke arah kemajuan. Harus gebrakan gitu ya. Apapun ya. Dan celakanya, kita ini emang punya beberapa pemimpin yang bikin diskriminasi. Soekarno misalnya. Dengan pasal penurahan agama tahun 65. Atau Menteri Agama Wahid Hasim. Dengan definisi agama yang sempit pada tahun 52. Terus, wah macem-macem ya. SB tentu yang bikin kerukunan beragama tahun 2006. FKUB. Ya. Nah, aturan-aturan yang dibilang tadi diskriminatif itu, Mas Andre. Ini kan yang namaannya aturan itu kan meskipun sifatnya sangat kelompok gitu ya. Katakanlah Islam. Misalnya Jilba gitu. Nah, apakah misalnya ada klausul-klausul tertentu yang diberikan kehususan? Karena kan di setiap wilayah itu kan pasti nggak homogen kan. Betul. Nah, itu gimana menerapkan aturan-aturan itu? Misalnya Mas Andre bukan hanya wawancara terhadap korban kan, tapi juga tentu saja kepada yang pembuat kebijakan itu sendiri kan. Ya, saya wawancara Muhammad Nuh. Nah, itu misalnya itu jawabannya apa gitu loh? Yang ngeles semua lah. Saya wawancara Menteri Pendidikan Muhammad Nuh. Dia bilang, di dalam peraturan yang saya buat tahun 2014, itu nggak ada kata wajib cerita. Bahkan ada kata harus menghormati hak asasi manusia. Tapi kita lihat kalimatnya. Busana Muslimah disebutkan dalam beberapa tahun itu ya pakai jilbab roh panjang, lengan panjang. Dan lihat hasil implementasinya. Itu yang terjadi sekarang kan. 8 tahun sudah dibikin ya rata itu di 24 provinsi tersebut. Jadi kalau menurut Mas Andre, kejadian-kejadian yang sekarang lagi rame, misalnya kemarin ada peristiwa anak sampai depresi, karena diharuskan memakai jilbab, di Jakarta juga ada, dan berbagai daerah lain itu, itu memang dikarenakan aturan dari seragamnya itu. Tidak hanya seragam, pegawai negeri juga. Dokter juga. Departemen-departemen juga. BMN-BMN juga. Banyak. Satpol PP juga banyak. Kalau dalam Permendikbud yang ditandatangani oleh Pak Muhammad Nuh, memang saya juga baca tuh kemarin kebetulan ngebahas juga. Memang ada memang secara literai gitu menulis tuh. Ada tiga jenis seragam buat SMA itu. Seragam putra, seragam putri, terus ada khusus seragam khusus muslimah gitu. Kusana muslimah. Dan di situ juga secara literai juga tertulis jilba putih gitu. Nah itu ketika saya tanyakan, itu dibilangnya, itu bukan keharusan, itu hanyalah model. Iya, tapi lihat hasilnya. Bahwa di Flores, atau di Bali, atau di Papua, itu tidak diterapkan. Itu bukan karena peraturannya, tapi karena daerahnya. Tapi misalnya, yang saya baca di Human Rights, misalnya kayak, bagaimana siswi di Sumbar, dia Katolik, bahkan non-Islam lah ya, tapi dari mulai SD sampai SMA, dia pakai jilbab ya? Oh iya, kelas 1 sampai kelas 12. Itu melanggar, nggak, peraturan, coba saya lihat ya, peraturan wajib jilbab, ini pelanggarannya banyak. Saya baca satu persatu. satu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, lantas kebebasan, nah ini dia. Satu, freedom of religion and expression, itu dilanggar. Kemudian yang kedua, prohibition against discrimination, tidak boleh kita mendiskriminasi perempuan maupun yang non-Islam dan sebagainya. Ketiga, right to privacy and personal autonomy, ini ketentuan yang sudah diratifikasi oleh DPR. dilanggar, tidak ada privacy, tidak ada personal autonomy. Ini tubuh perempuan, the best interest of the child, kepentingan yang terbaik buat anak. Diinjak-injak, ini sudah. Right to education, hak akan pendidikan. Anak-anak yang tidak berjilbab, nggak akan sekolah, itu dibully terus, terus-terusan pakai jilbab. Cantik pakai jilbab loh, gitu ya, terus coba dulu, nanti kalau sudah biasa, dilantai. Nanti juga biasa. Minority rights, hak minoritas. Yang dilanggar itu, bertumpuk-tumpuk. Makanya kemudian ketika di tahun lalu terbit SKB Tiga Menteri, itu kan semestinya semacam menjadi solusi. Tetapi kan sayangnya kita melihat itu kemudian dibatalkan oleh MPA. Salah satu keberatan orang-orang yang menolak SKB Tiga Menteri itu mengatakan, masa guru menasehati saja tidak boleh. itu kan tugas guru. Jadi debatnya ada pada kata menasehati. Nah orang-orang ini lupa, nasihat itu diminta, bukan diberikan. Saya misalnya mau minta nasihat nama Teh Nong Darul Mahmada. Teh, saya tolong dinasehati, gimana soal ini. Bukan terus Anda setiap hari bilang ini, pakai ini ya, cantik ya, ini ya yang religius, ini yang bermoral. Itu bukan menasehati, itu merundung, itu mengintimidasi, itu mengancam, itu mengganggu. Nah itu yang tidak, tidak ditangkap oleh para hakim ya. Ya, yang menarik, hakim-hakim ini ya, tiga orang itu, siapa itu, Arief siapa namanya. Mereka nggak baca pengalaman dari, di laporan ini ada pengalaman dari delapan negara lain. Satu, Senya di Rusia, mayoritas Islam. Kedua, Perancis, mayoritas Kristen tentu. ke tiga Jerman yang melarang jilbab untuk petugas yang mewakili negara. Termasuk hakim, pengacara, jaksa, Iran. Pengacara petugas publik lah isinya. Ya, nggak nggak, hanya di pengadilan saja. Oh hanya pengadilan saja. Kebenaran di uji. Iran. Iran ini bisa di penjara sampai 38 tahun untuk menolak jilbab. Saudi Arabia yang tentu belakangan berubah. Terus, Surya, Turki, dan Xinjiang di Tiongkok. Nah, bila kita belajar sejarah debat soal jilbab, minimal di delapan tempat ini, kita tahu bahwa kita sebenarnya dengan mudah belajar untuk membuat keputusan yang baik. Dan kita harus tahu, nggak mungkin kita menekan perempuan itu terus menerus buat diatur busananya. Perempuan ini pasti akan melawan. Lihat sekarang demonstrasi di Iran. Hampir tiap hari. Sebaliknya, saya juga tidak setuju bila perempuan tentu dilarang pada jilbab. Sama juga. Ini kan masalahnya itu lebih kepada pemaksaan kan. Aturan. Aturannya. Aturan yang memaksa. kan yang namanya aturan itu kan pasti udah menjadi maksa kan. Artinya, udah jadi kalau nggak dijalankan akan ada sangsi, akan ada hukuman. Ini namanya aturan kan seperti itu. Nah, memang berat ya Mas Andri. Karena ini yang saya alami juga kan. Maksudnya, di lapangan, di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kemudian dengan temuan yang luar biasa dari human rights dan juga kita juga udah biasa gitu mendengar, membaca gitu. Mas Andri sendiri itu merasa ada nggak sih dampaknya ketika ini di ini. Semenjak laporan itu terbit tahun 2021. Mula-mula sebulan, dua, tiga perempuan lapor. Sekarang ini setiap hari. Lewat Twitter kah? Lewat Instagram kah? Lapor saya kayak kemarin malam ada guru SMP Negeri di Jakarta lapor. Kemudian tadi pagi ada seorang wartawan juga lapor. Jadi dampaknya terasa sekali. Artinya itu lebih dampak kepada masyarakat yang tadinya misalnya takut untuk bersuara, takut untuk melawan, sekarang itu ada keberanian untuk speak up. yang menarik saya juga dapat pertanyaan dari politisi. Jadi politisi sudah mulai berani juga, saya senang. Biasanya kan politisi itu lebih hati-hati. Atau nyari aman. maksud saya gini, kalau misalnya ada enggak dari pihak misalnya kayak tadi politisi, anggota DPR, atau misalnya dari pemimpin daerah sendiri yang kemudian mengajak Mas Andri untuk ayo kalau gitu temuan-temuan ini menjadi masukan kami untuk katakanlah merevisi. karena tadi seperti yang Mas Andri sampaikan bahwa pengguna dalam tanda kutip pemaksaan jilbab itu ternyata banyak sekali melanggar hak perempuan. Banyak sekali melanggar hak. Nah kemudian ada enggak itu? Belum ada. Belum ada Bupati, Wali Kota, atau Gubernur yang hubungi ini. Belum ada. Menteri ada, tetapi Kepala Daerah belum ada. Nah terus hasil temuan Human Rights ini kemudian oleh Mas Andri selain disampaikan ke publik dipublikasikan seperti ini adakah misalnya rencana untuk kemudian dijadikan rekomendasi ke berbagai yang dalam tanda kutip polismaker ya? Oh disini kami ada rekomendasi disini kami ada rekomendasi buat apa yang bisa dilakukan Presiden apa yang bisa dilakukan oleh jadi jelas gitu ya usulan-usulan Ketua DPR Terus Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri juga ada usul kami usul Menteri Luar Negeri mengundang spesial rapor tentang hak perempuan hak anak hak pendidikan kebebasan beragama dan freedom of expression untuk mengunjungi Indonesia supaya PBB melihat sendiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Agama Menteri Pemberdayaan Perempuan Menteri Hukum dan HAM Komnas Perempuan maupun PBB berbagai macam perwakilan negara sahabat UNICEF UNESCO dan seterusnya UN Women UN Working Group on Discrimination Against Women dan seterusnya jadi kami punya rekomendasi buat berbagai macam pihak ya lembaga negara nasional maupun internasional dan itu dan itu oleh pihak Mas Andre langsung disampaikan atau hanya misalnya mengirimkan aja terus kemudian tidak kami kirim ada 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 ditunggu misalnya follow upnya atau apa gitu ada yang menghubungi PBB menghubungi balik terus organisasi UN Women menghubungi balik mereka memberikan jawaban secara informal Kementerian Perempuan menghubungi karena ini yang tadi disampaikan oleh Mas Andre Kementerian Pendidikan juga hubungi yang soal itu beberapa kali diskusi terkait SKB 3 Menteri jadi memang ini menjadi masalah kita bersama jadi ini kayak semacam temuan dari Mas Andre dan kawan-kawan ini semacam mengkonfirmasi sebenarnya kan jadi yang tadinya katakanlah muncul disini sedikit disini 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 kemudian ini kayak nah oleh Human Rights Watch ini seperti kayak disistematisasikan gitu persoalan-persoalan diskriminatif yang terjadi khususnya kepada siswa siswi kepada para pegawai negeri itu dijadikan temuan yang bahwa ini tuh ternyata bisa dibilang sistematis bener gak ya kan ada daftar peraturannya jelas sekali jadi sekitar berapa Mas Andre 64 aturan yang itu itu tingkat daerah belum tingkat sekolah belum tingkat PMN belum tingkat departemen jadi yang internal internalnya lagi itu banyak bisa ratusan ribu lebih 100 ribu lebih ya ini menarik banget Mas Andre dan terima kasih banyak nih udah memberikan informasi ke kita semua dan mudah-mudahan sih para penonton maksudnya pemirsa CokroTV yang kebetulan punya power lah ya untuk menentukan atau mengarahkan bangsa ini mau kemana khususnya anggota DPR DPRD itu punya punya apa ya fokus lah punya perhatian concern terhadap isu ini karena kita lihat bahwa ini meskipun mungkin dianggap sebagai ya isu yang sangat spesifik misalnya soal jilbab tapi kan sangat menariknya di media sosial kami kami itu dapat pesan yang yang cukup banyak dari dua negara Iran dan Afganistan mereka bilang perempuan-perempuan Indonesia harus bergerak jangan sampai menirukan Iran dan Afganistan Iran mulai mereka berdemonstrasi hampir tiap hari yang Afganistan yang kembali ke Taliban kalau Iran seperti Arab Saudi kan mulai Iran sekarang perempuan tidak boleh sekolah SMA ke atas dan kalau perempuan mau bekerja di depan publik harus pakai cadar ya menambah kondisinya tambah buruk ya peraturan yang ada di sini menariknya terutama yang di bawah 64 ini itu dalam 20 tahun makin panjang makin gelap dan makin tebal ini buat saya mengerikan karena saya anak-anak saya perempuan kebetulan jadi harus menjadi concern kita bersama bahwa jangan sampai kemudian aturan ini menjadi terus-menerus bertambah-bertambah makin panjang makin panjang dan susah sekali untuk kemudian dihentikannya lagi dan ini mungkin tidak menjadi kata terlambat untuk kita semua untuk bersama-sama gitu mas Andrey terima kasih nih human rights dan mas Andrey dan kawan-kawan ini sebagai pengingat buat kita semua bahwa saatnya kita bergerak bersama-sama teriakan bahwa ini banyak sekali aturan-aturan khususnya perda bahkan kita sebenarnya enak sih karena udah dikasih semacam panduan apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita perbaiki dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Sandrey dan apa saya berharap banget pemerintah bisa secepatnya mengevaluasi merevisi kalau perlu meniadakan menghapus menghapus aturan-aturan yang sifatnya sangat diskriminatif dan kita berharap negeri kita Indonesia ini tetap seperti sesuai dengan konstitusinya sangat menghargai membiarkan kebebasan untuk siapapun khususnya siapapun hak perempuan hak minoritas itu yang selama ini kita perjuangkan bersama-sama saya kira cukup mas Andrey obrolan kita dan sebelum kita tutup kita seluput kopinya dulu oke pemirsa cokro tv terima kasih dan kita akan bertemu lagi dalam seru kopi episode berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati